Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu ya Terjebak dalam sebuah rindu Perasaan rindu yang menggebu Mungkin situasi ini membuat para sahabat kebahagiaan tuh gak tau Apakah kamu bisa bertahan dalam situasi seperti ini Atau mungkin juga kamu justru akan terhanyut dalam sebuah kerinduan Dimana perasaan itu membuat kamu semakin mengingat dia Dan seolah-olah kamu pengen banget menggapai dia Namun yang kamu gapai kondisinya saat ini hanyalah bayangan dia saja Oke terkait tentang sebuah rindu dan hal yang berkaitan dari sebuah cinta Pembacaan Kepin yang bertema tentang risalah sore hati ini Kepin persembahkan untuk para sahabat kebahagiaan Dan spesial banget yang sudah meluangkan idenya di tema ini Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kebahagiaan ya Rindu tak bisa bertemu, cinta tak bisa bersama, ada apa denganmu Akan kita bahas bersama-sama Oke sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk para sahabat kebahagiaan Untuk selalu mendukung channel youtube Kepin Dengan cara like, komen, share dan juga subscribe channel youtube-nya Dan yang baru berkabung di channel youtube-nya Kepin Kepin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya Amin Oke temanya tentang rindu tapi tak bisa bertemu Cinta tapi tak bisa bersama, ada apa denganmu Kepin mau cek dulu tentang risalah suara hati dari perasaan para sahabat kebahagiaan disini Untuk energi kalian, ada energi apa sih yang menaungi perasaan kalian semua Tentang rindu tak bisa bertemu, cinta tapi tak bisa bersama Kita cek untuk energi para sahabat kebahagiaan disini Bagaimana situasi kamu kondisinya saat ini Oke, kangen, menginginkan sebuah pertemuan Wow, dua kartu ini adalah kartu card card Di pembacanya Kepin selalu berkaitan dengan Kalau card card muncul ini berkaitan dengan orang yang dituju atau orang lain Energinya memang kamu masih memendam sebuah rindu dan hasrat disini Ada kartu patch of sword bahwa mungkin hubungan kamu memang ada yang diblokir Dan kamu merasa bahwa aku pengen banget hubungin kamu Tahu banget kabar kamu disini dan kamu merasa berhati-hati sekali dalam berkomunikasi dengan dia Mungkin kamu takut salah lagi sehingga indikasinya apa Kalau misalnya kamu komunikasi lagi dengan dia ada sebuah komunikasi Kamu takut salah ucap sehingga kamu kayak takut diblokir kembali gitu loh Makanya tindakan kamu disini memang sangat hati-hati menghadapi situasi bersama dia disini Balik ke kartu tree of cup Di dalam kartu tarot, kartu tree of cup ini mengindikasi tentang hal yang berkaitan dari Harmonia para sahabat kebahagiaan Kamu memang menginginkan sebuah pertemuan Terhadap dia Tree of cup adalah sebuah perkumpulan dimana perkumpulan ini Menyampaikan sebuah sukacita kamu terhadap dia Kamu memang sangat terindu disini dan Kamu berupaya untuk bisa mengobati tentang kesedihan kamu Tentang dilema kamu disini Apakah Hal yang berkaitan dari kerinduan ini Tentang dilema Tentang rasa sepi Kesedihan ini apakah Akan bisa diobati atau tidak Karena Yang paling kuat Ini justru kamu terlalu banyak memikirkan dia Kedua energi kartu ini memang Memfokuskan diri kepada dia Kamu memang masih Menyimpan sebuah gairah dan minat terhadap dia Meskipun Masalah yang kalian hadapi disini Tidak menemukan sebuah solusi Tidak menemukan titik temu disini Tapi kamu masih tertarik kepada dia Kamu masih suka kepada dia Dan Kalau misalkan ada hal perbaikan disini Minat kamu ini Semakin bagus untuk bisa memperbaiki itu Karena Kamu yakin Kamu adalah orang yang bisa Memberikan warna di dalam hati dan perasaanku disini Meskipun Terkadang Aku ragu Apakah kamu menerima cintaku disini atau tidak Keragu-raguan inilah yang membuat kamu Susah sekali untuk bisa bertahan Dalam kondisi apapun Mungkin Situasinya Kamu dengan dia Kamu ini Orang yang Tidak bisa memiliki dia seutuhnya Mungkin karena Terbentang jarak dan waktu yang cukup jauh Sehingga Memiliki dia secara utuh ini Membuat kamu Kerepotan sendiri Aku harus berbuat apa Sedangkan Koneksi aku bersama kamu Ini terbentang jarak dan waktu Aku hanya menyempatkan Sebuah perasaan rindu Dan aku selalu Memikirkan bahwa Gairah terbasarku Itu adalah pada kamu Karena kedua kartu ini Code cut yang Mengindikasi tentang si dia Pelepasan energi kamu Disini mungkin kamu berusaha Untuk Aku pengen melupakan itu semua Karena Notabene aku juga udah tau Aku cinta sama kamu Tapi memang tidak bisa bersama Ada sebuah kesadaran Di dalam diri Para sahabat kebahagiaan disini Namun kesadaran kamu ini Terkadang Terhanyut Atau tertimbun Dari perasaan rindu kamu disini Sehingga kamu tidak bisa mencerna Tentang kondisi Hubungan kamu bersama dia Rindu Pengen banget ketemu sama kamu Tapi aku gak tau Harus melakukan apa Untuk bisa bertemu dengan kamu Aku memang cinta Tapi kenyataannya Aku tidak bisa bersama dengan kamu Apakah kamu merasakan Risalah suara hati Seperti ini Terhadap perasaanku Apakah kau merasakan hal yang sama Karena aku Selalu Menunggu kamu Dan aku merasakan bahwa Kamu adalah Tipe idealku Kamu adalah Orang yang bisa Membuat aku ini Semakin bersemangat Dan Ada sebuah rasa minatku Terhadap kamu yang sangat besar Seven of one Di dalam kartu tarot ini Memiliki energi yang Cukup positif bahwa Kamu ini Bersedia mengikuti dia Kamu ini Bersedia untuk Memuji dia Dan melayani dia Dengan sepenuh hati kamu Karena Bagairah kamu Memang terpancar di Kartu seven of one Seolah-olah Dia adalah Inspirasi terbesarku Dalam cinta Mungkin Kamu ragu Kamu ragu Terhadap aku Tapi aku sudah yakin Bahwa Aku ini bisa Melakukan apapun Demi kamu disini Kamu adalah Orang yang Aku pilih Kamu adalah orang yang Terpenting di dalam hati Dan perasaanku disini Walaupun Langkahmu Mungkin aku menilai Kamu ragu Dalam melangkah Tapi aku masih Yakin banget Bahwa Aku ini bisa Menyajikan cinta Untuk kamu Kamu butuh apa Aku bisa maju Dan Ini terkait Dari risalah Suara hati Para sahabat kebahagiaan Disini mungkin Dilema Seperti ini Bahwa Kenyataannya Memang kamu Tidak bisa bersama Dengan dia Ini membuat kamu Patah semangat Dan terkadang Kamu menyesali Tentang nasib ini Ya Tuhan Kenapa aku tidak Ditakdirkan Bersama dia Apakah aku Tidak layak Dalam Menjalin ikatan Bersama dia Mungkin ada Risalah seperti itu Dari hati Para sahabat kebahagiaan Tapi nanti Kita akan cek Bagaimana energinya Dia terhadap kamu Ada apa dengan dia Sehingga Kamu ini Rindu kamu ini Tidak tersampaikan Apakah dia merasakannya Atau tidak Ini adalah energi Para sahabat kebahagiaan Disini ada Sodiak apa aja Yang muncul Ada Three of Cups Wah Three of Cups Ini Kayaknya Pembacanya Kevin Selalu nyambung Dari tema-tema Yang kemarin Three of Cups Kamu masih sama Cancer Cancer Kamu belum bisa Melepaskan Isi hati Dan perasaan Kamu Kamu selalu memendam Itu semua Dan kamu merasakan Seperti Tuhan ini Kamu kayak Tidak ada Luar Kenapa aku bisa Jatuh cinta Di waktu yang Salah seperti ini Sedangkan Aku ini Menginginkan Sebuah kebahagiaan Ini adalah Risalah suara hati Dari seorang Cancer Lalu disini Ada kartu Queen of One Elemennya adalah Elemen api Walaupun Dia memiliki Segi Semangat yang Luar biasa Segi ambisi yang Luar biasa Tapi Terkadang ambisinya Dia itu Tidak bisa Tersampaikan Sehingga membuat Dia ini menjadi Resah Dia adalah Aries Tapi Aries yang Paling kuat Di Queen of One Ini Aries Dekan pertama Dan dekan kedua Yaitu Aries yang Lahir tanggal 21 Sampai dengan Tanggal 30 Maret Lalu tanggal 31 Maret Sampai dengan Tanggal 10 April Untuk dekan 1 Dekan 2 Dan juga Ada Energy Feminimnya Energy Feminimnya Ini masuk ke Ranahnya Pisces Pisces Kamu mungkin Terlalu melankolis Sehingga kamu Mendalami Isi hati Perasaan Seperti ini Kamu gak Bisa Jujur pada Hati Kamu Dan meluangkan Isi hati Kamu Kepada Orang Lain Di Sana Sehingga Keadaan Ini Kamu Memendam Perasaan Sendiri Dia adalah Pisces Tapi Pisces Paling Kuat Ini Pisces Dekan Akhir Yaitu Maret Tanggal 11 Sampai Tanggal 20 Maret Disini Selanjutnya Ada Kartu Patch of Sword Elemen Udara Elemen Udara Selalu Membuat Kamu Ini Bertanya Apakah Aku Layak Bahagia Atau Tidak Sementara Aku Membutuhkan Sekali Sebuah Cinta Disini Aku Membutuhkan Sekali Sebuah Perhatian Disini Meskipun Aku Berhati Hati Dalam Menjalin Hubungan Bersama Kamu Tapi Aku Yakin Kamu Adalah Sosok Orang Yang Bisa Memberikan Suasana Nyaman Untuk Hati Aku Paling Kuat Disini Memang Ada Gemini Dan Captain Melihat Ada Aquarius Aquarius Paling Kuat Aquarius Dekan Pertama Dan Dekan Kedua Januari Tanggal 20 Dan Januari Tanggal 29 Lalu Dekan Keduanya Januari Tanggal 31 Dan Februari Tanggal 8 Dan Ada Sedikit Energi Carpicon Hadir Disini Selanjutnya Ada Seven Of One Memuji Dan Bertahan Dalam Kondisi Seperti Ini Membuat Kamu Mungkin Memiliki Warna Tersendiri Dalam Mencintai Dia Apakah Warna Cinta Kamu Untuk Saat Ini Sudah Berubah Menjadi Abu Abu Atau Tidak Tapi Sejatinya Kamu Ini Memiliki Berjuta Juta Warna Terhadap Cintanya Ke Dia Kondisi Seperti Ini Membuat Kamu Pudar Dan Mungkin Kamu Jadi Tidak Bersemangat Lagi Bahwasannya Kamu Sudah Menyadiri Bahwa Aku Tidak Bisa Lagi Bersama Dengan Kamu Dan Rindu Aku Disini Tidak Pernah Tersampaikan Dia Adalah Leo Leo Yang Bergelut Dengan Sebuah Kenyataan Disini Hati Kamu Sebenarnya Adalah Hati Yang Cukup Kokoh Tapi Terkadang Kalau Misalkan Ingatan Seperti Ini Timbul Lagi Ke Kamu Membuat Kamu Ini Tidak Lagi Berwarna Paling Kuat Leonya Ini Ada Di Leo Dekan Akhir Dekan Akhirnya Leo Itu Tanggal 12 Sampai Tanggal 22 Agustus Hadir Di Pembacaan Capin Disini Dan Kita Cek Bagaimana Untuk Energinya Dia Untuk Saat Ini Untuk Dia Saat Ini Oke Ada Kartu Queen Of Coin Ada Kartu Nine Of Cup Oke Dan Ada Knight Of Sword Apakah Dia Tertuju Kepada Kamu Atau Tidak Karena Disini Mengindikasi Tentang Dua Kartu Court Cut Para Sahabat Kebahagiaan Dalam Pembacaan Kepin Kalau Court Cut Muncul Ini Pasti Mengindifikasi Tentang Orang Lain Tapi Kepin Melihat Orang Lainnya Disini Bukan Kamu Bukan Para Sahabat Kebahagiaan Justru Orang Lain Disana Yang Sudah Memberikan Manfaat Lebih Kepada Dia Baik Secara Materi Baik Secara Fisik Karena Kepin Melihat Disinyalir Bahwa Dia Bagaimana Untuk Saat Ini Dia Memang Lagi Memanfaatkan Sebuah Peluang Untuk Bisa Mendapatkan Materi Disini Karena Kartu Paling Kuat Adalah Queen Of Coin Mungkin Dia Lagi Bekerja Sama Dengan Orang Yang Ada Disamping Dia Atau Mungkin Juga Dia Lagi Berusaha Untuk Membangun Sebuah Relasi Terutama Relasi Dari Pekerjaannya Disini Kepin Melihat Bahwa Dia Memiliki Untuk Kondisi Saat Ini Dia Memiliki Kepercayaan Diri Yang Cukup Bagus Untuk Melakukan Segala Bentuk Aktivitas Apapun Meskipun Kondisinya Dia Disini Itu Gak Terlalu Banyak Memikirkan Kamu Karena Apa Ada Sebab Penerimaan Di Dalam Diri Dia Tentang Sebab Penerimaan Bahwa Dia Menerima Segala Sesuatu Yang Sudah Kalian Sepakati Disini Mengakhiri Hubungan Hubungan Off Ini Membuat Dia Sudah Untuk Menutup Itu Semua Menutup Akses Karena Dia Merasa Bahwa Ini Waktu Yang Tepat Untuk Merubah Segalanya Mungkin Aku Gak Bisa Merubah Cinta Menjadi Sebuah Kenyataan Kepada Kamu Tapi Aku Yakin Kamu Juga Akan Merasakan Sebuah Kebahagiaan Disini Karena Yang Dia Pikirkan Untuk Para Sahabat Kebahagiaan Dia Memikirkan Tentang Bagaimana Kamu Ini Bisa Maju Bagaimana Kamu Ini Bisa Melalui Itu Semua Tentang Perjuangan Jadi Dia Memikirkan Agar Kamu Ini Bisa Berjuang Melalui Itu Semua Mungkin Kendalinya Adalah Dia Berpikir Bahwa Kamu Itu Harus Bisa Menerima Kenyataan Jangan Terlalu Banyak Melawan Arus Atau Mencoba Akses Komunikasi Lagi Sama Aku Aku Gak Bisa Memberikan Sebuah Keintiman Lagi Kepada Kamu Karena Pada Dasarnya Aku Ini Sudah Memutuskan Hubungan Bersama Kamu Dan Aku Gak Bisa Menyajikan Apapun Yang Kamu Harapkan Terhadap Diriku Disini Ini Adalah Suara Hati Dia Bahwa Untuk Rindunya Dia Sepertinya Kepada Kamu Ini Tidak Tersampaikan Juga Jadi Seolah Kamu Hanya Menanam Sebuah Rindu Untuk Diri Kamu Sendiri Terhadap Dia Sedangkan Dia Hanya Berpikir Bahwa Kamu Ini Harus Maju Dan Menemukan Jalan Cintamu Sendiri Jangan Terlalu Lama Memfokuskan Diri Kepada Aku Disini Karena Aku Sudah Merubah Pikiranku Untuk Menutup Akses Hati Dan Merasanku Terhadap Kamu Disini Mungkin Kenyatanya Memang Pahit Tapi Di saat Energi Kartu Ini Dari Si Dia Yang Notabenya Adalah Dia Memang Menutup Akses Untuk Menanamkan Sebuah Cinta Lagi Kepada Kamu Seharusnya Kamu Sadar Untuk Para Sahabat Kebahagiaan Ini Untuk Bisa Bangkit Jangan Terlalu Lama Terhanyut Dalam Kondisi Seperti Ini Karena Kondisinya Dia Ini Lagi Fokus Caricuan Dan Apakah Kamu Ini Terlalu Banyak Meluangkan Waktu Kamu Untuk Hidup Kamu Disini Queen Of Coin Energy Cartu Queen Of Coin Disini Energinya Memang Sedikit Stagnasi Tapi Dia Memiliki Tujuan Hidup Yang Cukup Bagus Dia Adalah Sagittarius Ada Sagittarius Disini Tapi Sagittarius Maling Kuat Di Dekan Akhir Desember Tanggal 31 Sampai Dengan Desember Tanggal Eh Sorry Desember Tanggal 13 Sampai Desember Tanggal 21 13 Sampai 21 Desember Dan Juga Ada Energy Carpicon Carpicon Kayaknya Dia Lagi Bisnis Atau Lagi Mencoba Membangun Pekerjaannya Dia Atau Membangun Sebuah Perusahaan Mungkin Kalau Dia Membangun Sebuah Perusahaan Disini Di saat Move on Dari Kamu Dia Bisa Menjadi Orang Sukses Dia Adalah Carpicon Carpicon Dekan Kedua Ini Cukup Kuat Dekan Pertama Carpicon Yang Lahir Tanggal 22 Disini Selanjutnya Ada Nine Of Cup Oke Tentang Sebuah Penerimaan Menerima Segala Sesuatunya Dan Mencoba Untuk Bisa Tegar Apakah Kamu Atau Dia Ini Bisa Tegar Atau Tidak Sepertinya Masa-masa Sulit Seperti Ini Harus Bisa Diambil Sebuah Langkah Yang Bijaksana Agar Rindu Yang Tertanam Di Dalam Hati Ini Tidak Terlalu Lama Membekas Dan Menghunuskan Pedangnya Kelawan-lawannya Disini Namun Pedangnya Terlihat Tumpul Disini Karena Apa Karena Kamu Mungkin Terlalu Banyak Memikirkan Masalah Bersama Dia Dan Kamu Mengharapkan Agar Ada Sebuah Komunikasi Lagi Dengan Dia Hubungan Kamu Memang Stuck Hubungan Kamu Memang Tidak Bisa Terjadi Se-intense Dulu Dan Membuat Kamu Ini Lelah Untuk Bergerak Karena Pedang Kamu Yang Lebih Bermakna Terutama Dari Pemikiran Kamu Kamu Harus Bisa Berpikir Lebih Logis Lagi Disini Dia Adalah Gemini Gemini Kamu Bermasalah Lagi Dengan Hal Yang Berkaitan Dengan Memendam Memendam Sebuah Kerinduan Disini Gemini Paling Kuat Disini Gemini Dekan Satu Dekan Dua May Tanggal 21 Sampai Dengan 30 May Dan Juni Tanggal 1 Sampai Dengan Juni Tanggal 10 Hadir Disini Dan Ada Energinya Taurus Tapi Taurus Yang Medekati Gemini Atau Taurus Dekan Akhir May Tanggal 11 Sampai Dengan May Tanggal 20 Ini Hadir Di Pembacaan Kepin Cukup Rumit Tentang Rindu Tapi Tak Bisa Bertemu Cinta Tapi Tak Bisa Bersama Sejatingnya Yang Justru Paling Banyak Menanam Sebah Rindu Kamu Sedangkan Dia Sudah Memfokuskan Diri Ke Hal Yang Lain Mungkin Ini Energinya Masih Sama Di Pembacaan Kepin Di Tema Yang Kemarin Karena Kepin Selalu Update Selalu Update Energi Seseorang Di Luar Sana Yang Berkaitan Dari Percintaan Kalian Disini Oke Karena Disini Sudah Kepin Cek Antara Energi Kalian Kepin Mau Kulik Lagi Sebenarnya Ada Apa Sama Dia Kenapa Dia Bisa Melakukan Seperti Ini Apakah Ada Unsur Kesengajaan Atau Tidak Kita Akan Cek Bersama Sama Tentang Energinya Dia Oke Kepin Akan Cek Dulu Tentang Energinya Dia Sebenarnya Ada Apa Dia Seperti Ini Kenapa Hubungannya Serumit Ini Padahal Dulu Kalian Merasakan Komunikasi Yang Bagus Kalian Merasakan Sebuah Kenyamanan Ketenangan Dan Merasakan Buih Buih Cinta Apakah Buih Jadi Permadani Oke Kita Akan Cek Untuk Energinya Oke Wow Ada Sebuah Harapan Yang Dia Nanti Dia Menginginkan Sebuah Banyak Hal Dalam Ranah Hidupnya Dia Namun Dia Tidak Bisa Membawa Kebahagiaan Untuk Kamu Dan Dia Kayak Ngalami Sebuah Kekecewaan Terhadap Hubungan Kamu Dia Itu Seperti Bayang Bayang Untuk Diri Kamu Masa Lalu Di Saat Menjalin Hubungan Bersama Kamu Disini Namun Seiring Waktu Berjalan Dia Tidak Bisa Membawa Cintanya Kedalam Sebuah Kebahagiaan Kepada Kamu Dan Dia Memahami Itu Dia Memahami Bahwa Aku Itu Tidak Sanggup Untuk Bisa Meneruskan Hubungan Ini Karena Dia Ngerasa Bahwa Aku Tidak Layak Untuk Kamu Sosok Kutus Disini Bagikan Bayang Bayang Untuk Kamu Disini Banyak Sekali Hal Yang Berkaitan Dari Persimpangan Dia Mungkin Menyimpang Dari Komitmen Dia Bersama Kamu Meskipun Hubungan Kamu Dengan Dia Tidak Berlandasan Sebuah Komitmen Yang Kuat Sehingga Dia Bisa Bebas Untuk Lepas Dari Kamu Begitu Saja Ada Apa Dengan Dia Dia Takut Untuk Memulai Para Sahabat Kebahagiaan Dia Takut Untuk Memulai Dan Takut Untuk Bisa Menjalin Sebuah Komitmen Bersama Kamu Artinya Apa Orang Ini Memang Ragu Energi Dari Awal Memang Ada Sebuah Keraguan Yang Cukup Besar Dari Diri Dia Sehingga Dia Tidak Bisa Menyampaikan Perasaan Rindumu Dia Tidak Bisa Membalas Ucapan Rindu Dan Cinta Kamu Ini Memang Tidak Terbalaskan Karena Energinya Dia Penuh Dengan Keraguan Oh Apakah Kalian Ini Menjalin Hubungan Terlarang Disini Karena Kevin Melihat Bahwa Dia Menyerah Dalam Menjalin Hubungan Seperti Ini Karena Dia Sadar Kondisinya Mungkin Kamu Sudah Memiliki Pasangan Atau Dia Sudah Memiliki Pasangan Dan Dia Sadar Untuk Yaudah Kita Selasain Karena Aku Nggak Bisa Memberikan Hal Yang Lebih Kepada Kamu Dan Aku Masih Pada Komitmen Ku Disini Karena Disini Ada kartu Host Yang Mengindikasi Tentang Rumahnya Dia Berarti Memang Mengindikasi Dia Memang Ada Orang Di Rumahnya Apakah Ini Istrinya Dia Atau Suaminya Dia Disini Mengindikasi Bahwa Dia Akan Memilih Pasangannya Wow Dia Ngerasa Kamu Itu Ibarat Kayak Cinta Satu Malam Dia Apakah Ada Sebuah Permainan Dari Hal Yang Berkaitan Dengan Cinta Satu Malam Disini Sehingga Walaupun Kamu Ngerasa Bahwa Kebahagiaannya Yang Diciptakan Itu Hanya Secuil Kamu Itu Sebenarnya Ketanggihan Dia Dan Dia Itu Energinya Kayak Pindah Disini Kamu Itu Ibarat Cinta Satu Malam Dia Dia Ngerasakan Sebuah Kenikmatan Yang Luar Biasa Disini Disaat Mungkin Mengenal Lebih Kamu Lebih Dalam Entah Itu Mengenal Dalam Segi Sentuhan Dalam Segi Romansa Dan Sebagainya Ini Ada Disini Bagaimana Dengan Dia Energinya Dia memang Pemblokiran Para sahabat Kebahagiaan Dia memang Memblokir Dan Menutup Akses Untuk Terhubung Sepenuhnya Bersama Kamu Disini Dia Nggak Mau Untuk Terus Terusan Menggali Luka Semakin Dalam Makanya Dia Memutuskan Untuk Hilang Dari Kamu Agar Kamu Ini Terlalu Tidak Terlalu Banyak Berharap Kepada Dia Hubungan Yang Kaku Dia Hanya Bisa Menciptakan Hubungan Yang Kaku Terhadap Kamu Dan Nggak Ada Hal Yang Berkaitan Dari Apa Ya Peningkatan Peningkatan Dari Segi Romansa Oke Fix Dia Memang Bosan Terhadap Para Sahabat Kebahagiaan Disini Dan Yang Dia Lihat Itu Kekamu Itu Dia Kayak Orang Yang Tahu Betul Tentang Masa Depan Jadi Dia Kayak Ngelihat Aku Tuh Nggak Ada Masa Depannya Untuk Kamu Makanya Dia Memilih Untuk Pergi Dan Memilih Untuk Tidak Bersama Dengan Kamu Disini Dia Tahu Kalau Kamu Itu Ngejar Ngejar Dia Kalau Kamu Itu Selalu Memberikan Petunjuk Untuk Diri Dia Dan Dia Menghargai Itu Tentang Perjuangan Kamu Bagaimana Kamu Mengejar Dia Bagaimana Kamu Memberikan Arahan Kepada Dia Dia Menyadari Itu Semua Namun Yang Dia Rasa Terhadap Kamu Dia Itu Nggak Layak Nggak Layak Untuk Mendapatkan Cinta Kamu Dia Memilih Untuk Sendiri Dan Memilih Pada Pendiriannya Dia Kalau Dikaitkan Apakah Dia Cinta Sama Kamu Atau Tidak Hubungannya Dikantungkan Artinya Memang Dia Nggak 100% Cinta Sama Kamu Dia Nggak 100% Cinta Sama Kamu Walaupun Dulu Dia Berharap Dia Berharap Akan Ada Hal Yang Baik Dari Hubungan Kalian Disini Dia Berharap Mungkin Kalau Kamu Bisa Memberikan Atau Membuat Aku Nyaman Disini Mungkin Aku Bisa Memilih Kamu Disini Tapi Harapan Yang Dulu Terkadang Sirena Seiring Waktu Berjalan Karena Orang Ini Balik Lagi Kisah Percinta Dia Wow Tapi Apapun Yang Terjadi Antara Kamu Dengan Dia Masih Menyimpan Memori Kenangan Bersama Kamu Dan Menyimpan Dalam Hati Dia Kamu Adalah Sebagian Kisah Cinta Yang Membuat Dia Ini Masa Nyaman Indah Pada Waktunya Indah Di Masa Dulu Meskipun Hubungan Kamu Dengan Dia Tidak Memiliki Arah Yang Tepat Tapi Dia Yakin Bahwa Aku Memang Bukan Yang Terbaik Untuk Kamu Dan Kondisinya Dia Memang Disini Sudah Lepas Sudah Lepas Sama Para Sahabat Kebahagiaan Disini Dia Dia Meminta Untuk Para Sahabat Kebahagiaan Ini Untuk Bisa Menemukan Frame Atau Menemukan Sebuah Kisah Hidup Kamu Sendiri Meskipun Tidak Lagi Bersama Dia Cobalah Ubah Frame Kamu Dengan Kisah Orang Lain Saja Karena Bagi Dia Kamu Bukan Dunianya Dia Merasa Berat Kalau Misalkan Menjalin Hubungan Terus Terus Bersama Kamu Disini Dan Harapannya Ini Gak Bagus Ini Sepertinya Dia Tipe Kalau Orang Yang Pemikir Yang Cukup Luar Biasa Dan Dia Tipe Kalau Orang Yang Punya Strategi Punya Arah Tujuan Dalam Menjalin Hubungan Bersama Kamu Karena Kevin Lihat Dia Menyerah Dan Dia Gak Bisa Berbuat Apapun Terhadap Hubungan Seperti Ini Bersama Para Sahabat Kebahagiaan Jadi Tentang Kisah Kalian Disini Bisa Diambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Buat Apa Kamu Terlalu Banyak Memendam Sebuah Rindu Ingin Bertemu Dengan Dia Sedangkan Dia Ini Sudah Menutup Akses Untuk Bisa Berkomunikasi Lagi Dengan Kamu Atau Menjalani Hubungan Bersama Kamu Lagi Karena Masa-masa Lalunya Dia Sudah Tutup Buku Disitu Dan Dia Mungkin Bersyukur Bahwa Kamu Sudah Melengkapi Hidupnya Dia Tapi Dia Tidak Bisa Memberikan Sebuah Lanjutan Ceritanya Lagi Bersama Kamu Disini Oke Ada Inisial Nama Apa Saja Kevin Akan Cek Kita Tanya Ke Elizabeth Tengkorak Ini Namanya Elizabeth Dia Kita Cek Ada Nama Apa Saja Yang Muncul Di Pembacaan Kevin Untuk Hari Ini Oke Wow Kamu Menyajikan Menyajikan Nama Yang Cukup Banyak Oke Kita Cek Bersama Sama Namanya Adalah Apa Ini Disini Untuk Namanya Disini Ada Huruf V Untuk Viera Lalu Ada Huruf B Untuk Bravo Ada Huruf J Untuk Jamaika Selanjutnya Ada Huruf D Untuk Delta Lalu Ada Huruf I Untuk India Ada Huruf E Untuk Eropa Selanjutnya Ada Huruf Z Untuk Zero Lalu Ada Huruf U Untuk Ultra Ada Huruf R Untuk Romeo Ada Huruf X Untuk Christmas Ada Huruf A Untuk Alpha Ada Huruf K Dan Yang Terakhir Ada Huruf W Untuk Woman Jadi Nama-nama Itu Yang mungkin Energinya Cukup Inisialnya Cukup Erat Para Sahabat Kebahagiaan Dan Mudah-mudahan Apapun Yang Kevin Sampaikan Disini Bisa Menjawab Segala Bentuk Risalah Suara Hati Dari Para Sahabat Kebahagiaan Mungkin Kamu Hari Ini Kamu Memang Tidak Bisa Tersampaikan Perasaan Rindu Kamu Kepada Dia Tapi Kalau Misalkan Ada Sebuah Harapan Untuk Bisa Memperbaiki Ini Semua Maka Lakukanlah Tapi Yang Jelas Energinya Dia Tidak Bisa Memberikan Hal Apapun Terhadap Para Sahabat Kebahagiaan Kenali Diri Kamu Sendiri Dan Cobalah Untuk Bisa Merasapi Makna Perjalanan Kisah Kamu Disini Agar Kamu Tidak Terjebak Dalam Cinta Yang Kosong Dan Kamu Hanya Mengejar Sebuah Bayangan Saja Oke Mungkin Seperti Itu Aja Dan Buat Para Sahabat Kebahagiaan Yang Pengen Personal Reading Sama Kepin Kalian Boleh Menghubungi Instagram Kepin Di Bawah Ini Atau Sama Terima kasih. Terima kasih.